Petugas mengamankan 8.000 bungkus jamu kuat yang disembunyikan di dinding tas koper Jemaah Calon Haji asal Surabaya, Jawa Tibur. Para Jemaah Calon Haji kerap mengelabuhi petugas dengan menyeludupkan barang-barang yang dilarang. Petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH dan BEA Cukai mengamankan 8.000 bungkus jamu yang dibawa Jemaah Calon Haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya minggu kemarin. Setibanya rombongan Jemaah Calon Haji petugas melakukan pemeriksaan dengan mesin X-ray. Empat buah tas milik Jemaah Calon Haji yang kedapatan membawa ribuan jamu diamankan petugas. Ribuan jamu ini disembunyikan di dalam dinding tas koper, lima bungkus kerupuk, mentah dan kain ikhrong. Salah seorang Jemaah Calon Haji mengaku sengaja menyeludupkan jamu untuk dijual. Dijual lagi atau? Dijual. Memang ada yang sudah minat di sana, pesan? Ya. Ada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh PPIH. Itu ya? Bisa saja disembunyikan, bisa saja dihenguskan. Bisa dihenguskan juga. Petugas juga menyita 467 bungkus rokok yang dibawa Jemaah Calon Haji ke Lauter 7, Embarkasi, Makassar. Dari Surabaya, Yuda Prawira, INews Melaporkan.